Pada kesempatan kali ini, ini adalah video lanjutan dari video yang tadi. Kalau tadi video yang pertama adalah video tentang cara mendaftar atau memilih jurusan dan sekolah. Video kedua itu adalah cara untuk melihat ranking atau di mana saya diterima secara sementara. Pada video yang ketiga ini, ini adalah tutorial untuk mencabut pendaftaran. Kalau misalnya saja ternyata Anda tidak terdirmat di ketiga pilihan Anda. Tidak diterima Anda mau menyebut dan memilih jurusan lain di sekolah lain. Cara menyebutnya bagaimana? Atau cara membatalkannya bagaimana? Dan kemudian cara mengajukan pendaftaran di sekolah lain atau jurusan lain itu bagaimana? Ini akan kita lihat. Ini sebenarnya sudah ada di dalam website saya yaitu videoparanoto.github.io FAC PPDP 2021 Ini dicari pertanyaannya. Bagaimana cara mengubah pilihan sekolah lain atau jurusan lain? Kita klik di sini misalnya. Pertama, ini akan ada jawabannya. Ini salah ini. Jadi pertama ketika Anda mau memilih atau mencabut, itu pertama Anda harus membatalkan pendaftaran dulu. Membatalkan pendaftaran caranya bagaimana? Kita klik di sini. Membatalkan pendaftaran. Klik ya. Cara membatalkan pendaftaran bagaimana? Kita masuk ke dalam web PPDP. Kemudian Anda login seperti biasa, seperti tadi. Kemudian Anda klik pada menu lainnya. Menu lainnya itu di mana? Menu lainnya itu di tombol sebelah kanan. Setelah login, itu akan ada tulisan menu lainnya. Sebenarnya kalau Anda hanya mau mengubah pilihan, itu tidak usah membatalkan pendaftaran. Membatalkan pendaftaran ini sebenarnya hanya untuk kalau Anda mau berpindah jenjang. Misalnya dari SMK mau mendaftar di SMA, Anda harus membatalkan dulu. Menu lainnya kemudian membatalkan. Tapi kalau Anda hanya mau berpindah bersama SMK, Anda cukup ubah pilihan saja. Ubah pilihan, kemudian mencari pilihan yang Anda inginkan, yang baru. Ini misalnya kita mau membatalkan pilihan dulu, mencabut. Kemudian kita masukkan password, kita klik tadi menu lainnya, kemudian batalkan pendaftaran, masukkan password, kemudian lanjutkan. Apakah Anda ingin melakukan batal pendaftaran, klik OK. Itu untuk membatalkan pendaftaran ya. Tapi dicatat ya, kalau Anda sudah membatalkan pendaftaran, Anda harus melakukan pendaftaran ulang lagi. Cara melakukan pendaftaran ulang lagi bagaimana? Cara melakukan pendaftaran ulang lagi itu berarti seperti video yang pertama tadi. Anda masuk login, kemudian pilih sekolah lagi, dan kemudian memasukkan jurusan yang Anda ingin masukin. Ya seperti itu ya. Jadi cara yang paling mudah itu adalah cara untuk mencabut. Mencabut itu berarti membatalkan pendaftaran, dan kemudian milih sekolah lain dan jurusan lain yang masih bisa menampung kita. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu, semoga diterima di sekolah yang kalian idam-idamkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.